Teman-teman, perkenalkan nama saya Algis Mispanomika Bultarigan Saya dari gereja GBKP Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinam Kabupaten Daeri Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa Doa dimulai Bapak di surga, terima kasih Tuhan atas kasih sayangmu Tuhan Dan sampai pada hari ini kalau masih sehat-sehat Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firmanmu ya Tuhan Kiranya Tuhan memberkati kami dan juga orang tua kami dimanapun mereka berada Ya Tuhan, hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna kami panjatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kami Amin Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 Teman-teman boleh membuka alkitabnya masing-masing di rumah Begini firman Tuhan Yeremia dipanggil dan diutus Sebelum aku mentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikilah firman Tuhan Teman-teman Tema yang sampai pada kita Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Sesuai isi Yeremia tersebut Bahwa Tuhan Allah sudah mengunduskan dan mengundus Yeremia Sebelum ia lahir dari dalam kandungan ibunya Tetapi Yeremia takut karena dia sadar Bahwa dia masih muda Untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak Dan Tuhan Allah berfirman kepada Yeremia Untuk tidak takut dan ragu Karena Tuhan Allah sudah mengunduskan dan mengundus Yeremia sebelum ia lahir dari dalam kandungan ibunya Nah teman-teman Mari kita bersama-sama memberitakan firman Tuhan Dan memuliakan nama Tuhan Dan mengajak orang banyak untuk selalu berharap kepada Tuhan Kita tidak boleh takut Karena Tuhan Allah sudah mengunduskan dan mengundus kita Sebelum kita lahir dari dalam kandungan ibunya Demikianlah firman Tuhan ini saya sampaikan kepada kita semua Semoga bermanfaat Semoga kita bisa menjadi berkat kepada orang banyak Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa penutup Doa dimulai Bapak di surga Terima kasih Tuhan Atas kesayangmu Tuhan Dan sampai pada hari ini Kami masih sehat-sehat Ya Tuhan Kami sudah mendengarkan firmanmu ya Tuhan Kira ya Tuhan memberkati kami Dan juga orang tua kami Dimanapun mereka berada Ya Tuhan Hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna Kami panjatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kami Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih